Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Sekolah Luar Biasa atau SLB Kabupaten Bandung bersama Ikatan Guru Pendidikan Khusus untuk Kabupaten Bandung menggelar rapat koordinasi Kepala Sekolah dan GTK SLB Kabupaten Bandung tahun 2023 KCD Wilayah 8 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Rabu kemarin. Selain itu dilaksanakan pula pelepasan terhadap 13 orang Kepala Sekolah dan Guru SLB yang memasuki masa purna bakti. Bertempat di salah satu aula hotel yang ada di wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat puluhan Kepala Sekolah dan Guru SLB sekabupaten Bandung yang tergabung dalam wadah organisasi MKKS dan IGPKHI Kabupaten Bandung pada Rabu Petang melaksanakan kegiatan rapat koordinasi tahun 2023. Pada rakor tersebut sejumlah evaluasi program kerja tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan pun diutarakan, termasuk mensosialisasikan sejumlah program kerja untuk kedepannya agar lebih baik dan kreatif guna kemajuan dunia pendidikan SLB khususnya di Kabupaten Bandung. Sejumlah saran, masukan, bahkan hingga keluhan dan kritikan pun disampaikan oleh sejumlah perwakilan guru dan Kepala Sekolah SLB kepada para pengurus guna kemajuan organisasi dan dunia pendidikan SLB. Ketua MKKS SLB Kabupaten Bandung, Santi Komaladini diselah-selah kegiatan mengatakan tujuan digelarnya kegiatan kali ini yang dihadiri oleh puluhan guru dan Kepala Sekolah SLB sekabupaten Bandung tersebut dimana menurutnya kegiatan ini untuk mempererat tali silaturahmi serta mengevaluasi program terkait kompetensi guru dan tenaga pendidikan serta pengembangan karakter building. Hari ini merupakan kegiatan yang diprakarsai oleh MKKS SLB Kabupaten Bandung Musyawah Kerja Kepala Sekolah SLB Kabupaten Bandung bekerjasama dengan IGPKHI Ikatan Guru Pendidikan Khusus untuk Kabupaten Bandung Jadi rakor pada hari ini sebetulnya mengevaluasi program-program yang sudah dilaksanakan kemudian juga mensosialisasikan program ke depan berupa perbaikan-perbaikan dari program sebelumnya itu seperti apa dan kemudian salah satunya juga ada kegiatan perpisahan purna bakti baik untuk guru ataupun Kepala Sekolah untuk saat ini ada 13 yang akan purna baik dari keduanya dari guru atau Kepala Sekolah Usai menggelar rakor pada Rabu malam kegiatan pun dilanjutkan dengan acara ramah tamah pelepasan terhadap ke 13 orang Kepala Sekolah dan Guru SLB yang memasuki masa purna bakti dimana kegiatan tersebut pun dihadiri langsung Kepala Bidang PKLK Distik Jabar Deden Sayful Hidayat yang mengapresiasi kegiatan tersebut dimana menurutnya ini menjadi sebuah cerminan saling menghormati dan menghargai guna menjalin silaturahmi lebih erat Pada prinsipnya sangat apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh MKKS dan IGPKH Kabupaten Bandung karena banyak sekali senior-senior kita yang sudah memasuki purna bakti dan dalam rangka saling menghormati, menghargai dan memberikan penghargaan kepada sahabat-sahabat kita senior-senior yang sudah purna bakti teman-teman MKS mengadakan kegiatan pelepasan mudah-mudahan ini memberikan cerminan bahwa bagi yang sudah tua saya dihormati bagi yang muda juga menghargai yang sudah tua dalam rangka juga menjadi silaturahmi yang lebih erat Sementara itu salah satu mantan Kepala Sekolah SLB yang memasuki masa purna bakti ya diharyadi menuturkan masih terdapat karya-karya yang dapat dirinya kerjakan meski telah purna bakti dan berharap dunia pendidikan SLB ke depan dapat lebih baik serta adanya kepedulian terhadap guru penggerak Kegiatan yang saya lakukan sekarang Alhamdulillah disamping kegiatan kemasyarakatan kita juga ada dikasih modal oleh pemerintah terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan modal keperusahaan dan kami sekarang saya pribadi sedang mengelola pengembangan madu terwil yang kerjasama dengan perusahaan kecantikan yang ada di Cirebon Harapan saya itu sangat banyak sangat besar karena walaupun bagaimana nasib anak dengan kondisi sekarang itu akan lebih parah dengan kondisi-kondisi makanya pemerintah harus ada kepedulian tersendiri apalagi dengan adanya guru penggerak karena guru penggerak itu kita belum bisa mandiri masih ngikut ke umum jadi SLB masih belum Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut pun berjalan lancar, meriah, dan khidmat yang diharapkan dari hasil rakor tersebut pun dunia pendidikan SLB di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih baik Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!